ini 15 juta nego 15 juta nego 15 juta nego kalau 10 juta 12 juta 12 juta 12 juta Oke 12 juta teman-teman bisa punya mobil di Alvaris motor ya masih bisa kurang harga di konten tidak tidak patokan harganya masih bisa kurang kalau datang sini 13 aja lah 13 tambahin lagi dikit apa kalau misalkan apa adanya 13 5 kalau enggak nego 16 juta kita rapihin bodi ini buka harga di 20 juta 20 juta nego 20 juta nego 20 juta nego kalau 15 18 juta 18 juta bisa ya sehari 200.000 juga bisa ini 20 juta aja lah boleh oke 20 juta bisa usaha bisa usaha bisa usaha kodong-kodong 20 juta kita pasin aja 20 20 ya oke 20 juta punya pick up buat jualan ini buka harga 18 juta nego 18 juta nego kalau misalnya 14 lah 15 15 15 boleh ya 15 juta bisa diantrein ya Oke dijual harga berapa ini ini harga net aja langsung lah 40 40 juta ya tapi temen-temen kalau serius datang sini bisa dikurang kurang dikit ini apa nih soluna GLI juga tahun 2000 ini dibilang tangan pertama dari baru tangan tangan pertama dari baru chatnya masih ori oh chat ini masih ori kita pertahanin chat orinya ini 40 juta nego juta nego 35 aja lah 37 36 36 36 36 36 oke 36 juta teman-teman bisa bawa pulang Star Red kapsule ya pasin aja 20 20 ya oke kalau terima AC dingin berarti 20 gope 20 gope 22 juta terima kalau kita dingin kalau kita ganti terus bodi mulus nggak ada kropos-kropos lagi ngobati kalau temen-temen kita lagi main di Alvaris motor Curug Tanggerang ya dan kita ngobrol langsung sama Faris nih sehat ya Alhamdulillah banget jadi buat temen-temen yang lagi cari mobil murah terutama yang cash only dan juga yang pertama kali pengen punya mobil ini tempatnya pas banget ya karena di sini mobilnya murah-murah nih kalau bisa temen-temen yang baru nonton alamat lengkap dimana alamat lengkapnya di Kampung Curuguetan RT 01 RW 02 Desa Curuguetan Kecamatan Curug Kabupaten Tanggerang Kabupaten Tanggerang ya ada di Maps Alvaris motor ya oke terus kalau temen-temen pengen langsung di Sherlock boleh hubungi sama Faris di nomor berapa 08 14 12 0600 89 oke nanti teman-teman tinggal langsung cek aja di video di bawah atau di deskripsi dijamin harganya murah-murah ya disini kisaran yang paling murah harga berapa Riz 12 jutaan 12 jutaan ya oke 12 jutaan teman-teman bisa punya mobil tuh dan itu harga cash ya harga cash bukan harga DP temen-temen karena disini jualnya cash only jadi temen-temen pantengin terus videonya sampai akhir jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai keduluan ya betul oke biar nggak penasaran kita mulai dari mobil yang pertama dulu kali ini ada mobil apa nih Corolla all new ini sementara udah laku udah diperlaku cuma ini tinggal ngurus ngurus pajak Oh tinggal ngurus pajak panjang Oh terimanya pajak panjang yang beli orang mana nih ini yang beli orang Belaraja Belaraja orang deket ya orang deket orang yang deket aja datang ke sini tapi nggak perlu khawatir yang dari luar daerah juga bisa ya nanti tinggal hubungi sama Faris aja oke kita lanjut ke bagian sini dulu nih siap oke ini dulu kali ya ini ada apa nih ini ini ada Civic Wonder tahunnya tahun 87 akhir 87 akhir 87 akhir tak manual-manual oke dalamannya udah retrim sopa warna pink keren nih warna pink Oke coba kita ini kita lihat ini warna pink Oh iya kalau buat dasbor cewek kali ya kayaknya mah dasbornya utuh dasbor utuh AC dingin audio aktif audio aktif power window aktif power window aktif warna-warna biru-warna biru sesuai S&K PPKB velg udah pakai brio ya betul Oke ini pajak gimana nih pajaknya panjang bulan 6 2025 barangkalian plat Bandung Oke plat Bandung buat wargi-wargi Bandung ya kan at-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t 120-120 masih bisa ya stabil setirnya aman aman pokoknya kaki-kaki. Dijual harga berapa ini? Ini buka harga 18 juta nego. 18 juta nego? 18 juta nego. Kalau misalnya 14 lah? 15 juta. 15 juta boleh ya? 15 juta boleh ya? 15 juta. 15 juta 500 teman-teman bisa diantrein ya? Betul. Oke, ini ada Corona? Ini Soluna ya? Ini Soluna apa nih? Ini Soluna GLI tahun 2000. Ini pakaian sih. Buat budak ini sebenarnya. Tapi kalau ada harga cocok kita jual. Bisa dijual ya? Ini merah asli? Asli merah. Cuma catnya aja kurang rapih lah ya. Udah bule-bule ya? Faktor umur mungkin. Faktor umur. Ini sulat-sulatnya dia B, Tangerang. Tangerang. Pajak bulan 6 nih? Pajak panjang. Sampai 2025? 2025. Oke, dia udah ada roof rack juga. Iya, betul. Udah ada antena juga. Interior gimana? Interior ORI, AC dingin. Mesin? Udah full audio. Wah, mesin udah siap kemana-mana. Siap kemana-mana ya? Ini udah teruji kemana-mana. Siap keliling Indonesia. Betul. Oke, audio udah full. Interior ORI-an. Dijual harga berapa ini? Ini harga net aja langsung lah ya. Boleh? 40 juta. 40 juta ya? Tapi teman-teman kalau serius datang ke sini bisa dikurang-kurang dikit. Nah, itu teman-teman enaknya. Kalau misalnya tips dari saya. Teman-teman kalau misalnya minat sama mobilnya, datang ke sini. Mending datang. Test drive dulu. Betul. Iya kan? Kalau misalnya teman-teman enggak ngerti mobil, boleh bawa montir ke percayaan. Boleh. Boleh banget. Atau pihak inspeksi. Iya, betul. Terus setelah udah cocok sama mobilnya, udah tau kurang lebihnya, nanti baru negosiasi. Betul. Iya. Itu enaknya ya? Benar, benar. Kalau misalnya beli mobil bekas kan nggak ada yang sempurna ya? Iya, apa mau ke situ dulu tuh? Boleh, kita ke sini dulu. Ini kita punya soluna lagi nih. Tadi yang merah. Ini yang silver. Silver. Ini ada soluna apa nih? Soluna GLI juga. Tahun 2000. Ini dibilang tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru? Tangan pertama dari baru. Cetnya masih ori. Oh, cet ini masih ori? Kita pertahanin cet orinya ini. Oke, cet masih ori. Betul. Terus warnanya warna silver. Interior orian juga? Interior ori, manual book ada. Faktur semua lengkap. Oke. AC baru kita restorasi. Oh, udah dingin. Empap baru. Kompresor baru. Pokoknya ini AC udah benar-benar menggigil kayak di puncak banget. Oke, AC lembang ya kalau ibar kata orang ya. Mesin aman ya? Mesin aman, kering. Velg udah racing. Velg udah racing. Oke, ini surat-suratnya dia A ganjil pajak kurang 1. Pajak gimana nih? Pajaknya 2x panjang. 2x panjang? Oke. Dijual harga berapa kalau kayak gini? Ini buka harga di 40 nego. 40 juta nego? 40 juta nego. 35 aja lah. 37. 36. 365. 36. 365 ya? Oke. 36.500. Nah, ini ada mobil apa nih? Ini, wah ini paling murah ini. Oh, ini yang paling murah? Oke. Ini Corona Exxalon tahun 86. Pajaknya di 2022. 3 tahun, 4 tahunan lah ya. 3 tahun, 4 tahunan panjang ya? Iya. Pajaknya juga murah cuma 400 ribuan. 400 ribuan ya? 400 ribuan ya? Kayak pajak motor ya? Iya, betul. Tapi dapet mobil. Betul. Gak kehujanan, gak kepanasan. Benar. Bisa muat satu keluarga ya? Betul banget. Warna item dop nih? Warna item dop aja ini. Cuma mau diterima rapi juga bisa. Oke. Bisa disesuaikan lah harganya. Bisa disesuaikan ya? Ini roof rail bawaan? Bawaan. Oke. Ini Velg udah racing. Dalamnya ori, iya kan? Cuma AC-nya ini kurang dingin. Oh, AC kurang dingin. Kurang dingin. Kenapa itu gara-garanya? Ini belum tanya. Soalnya ini belum lama. Baru-baru dapat aja sih. Oh, baru banget masuk ya? Oke. Tapi nanti kalau teman-teman mau terima AC dingin, bisa ditanyain. Bisa saya bantu ke tukang AC. Oke. Nanti teman-teman enaknya dijapri dulu aja. Kalau misalnya minat, itu estimasinya berapa. Nanti bisa bahan buat nego ya? Betul banget. Oke. Ini surat-suratnya dia B. Gena pajak bulan 2. Pajak 3 kali 4 kali panjang ya? 3 kali 2022. Kalau misalnya mobil tua tuh joknya enak. Empuk. Empuk. Masih ori. Poin lagi. Poin. Dijual harga berapa ini? Ini 15 juta nego. 15 juta nego? 15 juta nego. Kalau 10 juta? 12 juta. 12 juta? 12 juta. Oke. 12 juta teman-teman bisa punya mobil di Alvaris Motor ya? Betul. Masih bisa kurang. Harga di konten tidak patokan harganya. Oke. Masih bisa di nego lagi. Jadi kalau misalnya di video kali ini teman-teman harganya itu kita bantuin negosiasi. Iya, betul. Jadi supaya teman-teman datang ke sini ada bahan. Betul. Ada bahan. Dan itu semuanya benar-benar serius harganya. Jadi datang ke sini setelah teman-teman. Teman-teman serius. Cek unit. Betul. Nanti masih bisa negosiasi lagi ya? Betul. Bahasin di besin nego lagi. Enaknya gitu teman-teman. Betul. Oke. Kita ke sebelah sini lagi. Nah ini ada gallon nih. Ini ada gallon. Ini udah laku ya? Iya. Ini sementara udah laku. Besok mau diambil. Ini gallon tahun 97. Ini yang V4. Oh iya V4. Betul. Oke. Udah injection. Udah injection. Udah injection. Cuma ini udah laku ya? Udah laku. Kita skip aja ya? Iya kita skip aja. Ini yang ini dulu aja ya? Nah. Ini yang kita ke Starlet nih. Bukan yang N-Mac ya? Bukan yang PCX ya? Anak mobil ya? Kayaknya yang orangnya mau dijual. Oh, orangnya mau dijual. Ini ada mobil apa nih? Ini Starlet tahun 95. Starlet Capsule. Cuma depannya udah kap mesin sama bumper depan udah upgrade turbo lock. Oh udah turbo lock. Oke. Ini velgnya juga antik banget ya? Iya bener. Antik velgnya. Interiornya kulit? Interiornya kulit. AC-nya dingin. Full audio, full pioner. Audio-nya AC dingin. Mobil insya Allah siap pake. Siap pake ya? Siap pake. Kalah pajak aja dua kali. Pajak dua kali? Oke. Dua kali total 2 juta setengah. 2 juta setengah. Ini bogor, genap. Pajak bulan 2 nih. Betul. Jadi kalau misalnya buat orang-orang bogor yang mau mobil buat nongkrong ada nih ya. Irit. Irit. Terus juga ini culture banget ya. Warna-warna biru. Mobil tinggal pake. Kalah pajak doang. Betul. Kalah pajak doang. 36. 36? Oke. 36 juta teman-teman bisa bawa pulang Star Red Capsule ya. Ini nggak terlalu tua-tua banget ya. Betul. Ya ayah. Ini ada juragan juga nih. Nah ini disini ada pickup juga teman-teman. Nah ini ada mobil buat usaha nih. Oke. Ini mobil buat nyari duit ya. Iya buat nyari duit. Oke ini ada. Buat pasar-pasar malam nih buat apa segala macam. Nah buat jualan sayur juga bisa. Iya betul. Jadi teman-teman ini beli mobil bisa buat usaha. Buat disewa-sewa juga bisa. Disewa juga bisa ya. Ini ada mobil apa nih? Ini carry Futura tahun 2004. Cuman ini minusnya STNK-nya ilang. Kiranya ilang. Cuma ada BPKB aja pajaknya sekitar 7-8 tahunan. 7-8 tahunan. Oke. Tapi itu untuk 1-1 bisa diurus ya. Bisa. Masih bisa diurus. Masih bisa diurus ya. Karena BPKB masih ada. Ini suratnya berapa kali? 7x8 kali ya. 7x8 kali ya. Oke. Interiornya masih orient ya. Orion cuma dashboardnya aja udah dicet. Dashboard udah dicet. Nih warnanya warna apa nih? Warna. Ijo Tosca ya? Iya ijo Tosca. Oke. Sasisnya aja ini udah ada lakopan-lakopan kayak bekas-bekas kropos udah di last-last. Oh udah di last-last ya. Kita terbuka aja. Oke. Jadi teman-teman disini dibilangin kalau misalnya mobilnya kenapa. Betul. Udah diperbaikin apa aja. Enaknya transparan ya. Betul. Jadi teman-teman pas datang kesini gak kecewa. Betul. Udah tau kondisi mobilnya ya. Kalau mesin mah insya Allah aman. Gak ada ngebul juga. Gak ada suara-suara aneh-aneh. Gak ada. Cuma sasis aja sama surat-surat ini. Sasis sama surat-surat pengen ya. Dijual harga berapa kalau disini? Ini buka harga 23 juta nih. 23 juta? 18 juta dapet gak? Kita pasin aja 20. 20 ya? Oke. 20 juta teman-teman. 20 juta. Kita punya pick up buat jualan ya. Betul. Buat usaha lagi ya. Betul banget. Oke. Yang ini yang putih ada mobil apa nih? Ini ada Corolla Twin Camp. Corolla Twin Camp tahunnya tahun 89. Warna asli putih sesuai stand KBPKB Faktur. Pajaknya juga hidup. Oh ini pajak hidup. Pajak hidup. Cuma mepek bulan 12. Oh udah akhir tahun ya. Oke. Berarti tinggal ada sebulan. Pajaknya murah. Cuma 400-500 ribuan. Tuh. Jadi pajaknya juga murah. Aman. Enaknya mobil-mobil tua tuh pajaknya murah. Iya. Pengawatannya juga murah ya. Betul. Ini asli warna putih lagi. Asli warna putih. Antik banget. Velgnya ini udah velg Honda yang agak baru ya. Iya betul. Pake Brio kayaknya ya. Pake Brio. Oke. Bannya baru semua nih 2023. Ban baru 2023? Tuh. Enak tuh. Jadi gak usah mikirin ban lagi. Mesin aman. Mesin aman. Interior ori. Cuma AC-nya ini kurang dingin. Pan belnya dilepas di pinta sama tukar kasih ini sekitar 500 ribuan. 500 ribu udah terima dingin ya. Udah terima dingin sama tukar kasih. Oke. Interior udah orian. Di jual harga berapa ini? Ini buka harga di 20 juta nego. 20 juta nego? 20 juta nego. 20 juta nego. Kalau 15 juta gimana? 18 juta. 18 juta bisa ya? 18 juta. Jadi harga mobilnya murah-murah. 18 juta aja teman-teman. Betul. Enaknya datang ke sini ya kan bisa pilih-pilih ya. Misalnya punya budget 20 juta. Pilihannya ada banyak tuh teman-teman. Jadi enaknya ke sini. Pilih-pilih. Nanti test drive-test drive boleh ya. Betul. Ini ada mobil apa nih? Ini ada Mazda Pantren tahunnya 1994. Ini yang belum FPS ya. Belum power steering elektrik. Oh belum power steering ya. Oke. Ini dia wagon ya? Bahan ini. Bahan ini mobil. Bahan ini. Mau terima cat mulus juga bisa. Mau apa adanya juga bisa. Oke. Ini sementara untuk apa adanya dulu ya? Udah. Untuk apa adanya dulu karena masih banyak pekerjaan cat di belakang. Nah jadi satu-satu ya kantri. Ini memang harus di cat nih. Betul. Ini velgnya udah racing juga ya. Iya betul udah racing. Interior orian? Interior ori. Udah power window. Pajaknya juga wah super panjang. Ini paling panjang nih. Oh ini paling panjang. Pajaknya bulan? Bulan 8-2025. Oke. Bulan 8-2025 ciltuk ganjil nih. Iya. Tapi mesin aman ya? Mesin aman. AC juga masih ngetek. Cuma kurang dingin. Mungkin freonnya aja nih. Oh freon ya. Karena lama gak dipakai emang yang punya nyam. Makanya catnya kayak begini nih kayak jamur. Iya catnya pada jamur, pada bule ya kan. Tapi ini kalau misalnya buat bahan klasik-klasik kan enak nih ya. Betul. Dijual harga berapa ini? Ini buka harga 16 juta nego. 16 juta nego. 16 juta ini? Iya betul. Oke. Jadi 16 juta masih boleh nego. 13 aja lah? 13. Tambahin lagi dikit. Apa kalau misalkan apa adanya? 13.5. Kalau gak nego 16 juta kita rapihin bodi. Oke. 13.5. Kondisi apa adanya ya? Kalau misalkan 16 juta udah terima kinclong. Terima kinclong. Oke tuh. Murah-murah kata saya juga. 16 juta gak usah nego dikinclongin. Di kinclongin semua ya? Oke. Di belakang masih ada? Masih ada. Oke. Kita pindah ke belakang. Oh ini belum deh? Iya belum. Lupa ini belum ternyata. Ini ada starlight kotak nih. Ini starlight kotak. Ini tahun 86. Pajaknya juga hidup. Bulan 1 2025. Oke. Interior ori. Bodi masih kategori rapih. Gak ada keropos-keropos. Cuma ada karat-karat aja ya. Oh karat-karat aja ya. Pak store usia ya. Oke. Ini mesin aman? Mesin aman. Cuma ini asli kurang dingin. 500 ribu udah terima dingin. 500 ribu terima dingin ya. 500 ribu terima dingin ya. Oke. Ini yang starlight kotaknya. Yang tadi kan ada starlight kapsul ya. Kapsul. Betul. Warnanya sama. Warna biru juga. Cuma ini biru-dongkar. CC 1000 ini. Belum pour steering, belum pour window. Oh. Belum pour saing, belum pour window. Tapi irit. Hapus nih ya. Iya betul. Dijual harga berapa ini? Ini 22 juta nego. 22 juta nego. Pajak gimana nih? Pajak hidup. Pajak hidup? Pajak hidup bulan 1. Oke. Pajak hidup bulan 1 2025. Ini suatnya cilduk gelap. Cilduk. Betul. 22 juta nego. Nego. 18 lah. Pasin aja 20. 20 pas ya? 20 pas. Kalau terima AC dingin berarti 20 gope. 20 gope. Betul. Kalau misalnya temen-temen datang ke sini mungkin ya kan. Test drive langsung 20 juta bisa terima AC dingin lah ya. Bisa terima AC dingin. Oke. Kita pindah ke belakang ya. Kita pindah ke belakang. Nah ini yang bagian belakang. Ini bagian belakang. Di sini ketutup ya. Betul. Enaknya. Jadi kalau misalnya temen-temen datang ke sini mau ngecek kalau di sini nggak kepanasan, nggak kehujanan. Betul. Dan insya Allah juga nanti yang depan lama-lama akan tertutup ya. Betul. Doain aja temen-temen. Doain aja temen-temen supaya Alvaris motor itu bisa makin maju. Amin. Supaya nanti tempatnya makin nyaman ya. Amin. Mobilnya juga bisa makin banyak sama makin murah ya. Amin. Jadi buat temen-temen dati cari mobil. Harus di save aja nomornya Alvaris. Ya jadi siapa tahu kapan tahu punya rejeki, pengen cari mobil, langsung bisa di contact ya. Agung. Oke kita lanjut lagi. Ini kita ada Kijang nih. Ini ada Kijang Grand Extra. Tahunnya tahun 96, CC 1800. Pajaknya hidup bulan 7-2000. Eh ini platnya di belakang. Oh platnya di belakang ya. Lagi dicopot ya. Lagi dicopot. Pajaknya panjang ini bulan 7-2025. Platnya Apandeglang. 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 Oke ini buat orang-orang Pandeglang yang mau dibawa pulang lagi nih boleh nih ya. Boleh. Oke ini interior udah kulit ya. Interior ori cuma dibungkus aja. AC double blower dingin banget pokoknya mah. Pore steering per window hidup semua. Oh hidup semua mah. Enteng semua ya. Velak juga cakep. Wow ini kemarin baru saya bawa ke Badu ini. Bawa ke Badu ya tuh. Bawa ke Badu. Jadi joss gak ada masalah ya. Bawa beras lagi dua karung. Tuh bawa beras dua karung loh gitu. Jadi udah teruji ya kan di perjalanan. Velaknya juga ganteng. Ganteng. Bannya baru-baru 2023 semua. Ini cuma lagi dirapihin talang air. Ini niatnya nanggung mau dicat sebody. Oh mau dicat sebody. Pokoknya temen-temen terima mulus. Terima mulus ya. Nah ini dijual harga berapa nih? Ini kalau kita buka harga di 42 juta nih. 42 juta? 42 juta nih. Kalau misalnya 36 lah. Ini kita paling terima rapi 40 dah. 40 ya. Oke ini udah terima rapi ya. Udah terima rapi. Pokoknya udah tinggal bawa pulang. Oli juga pasti kita ganti. Oke baru berarti ya. Pokoknya baru. Jadi mobil Josh tinggal pake 40 juta ya. 40 juta. Dateng sini aja. Nanti masih bisa goyang-goyang lah ya. Oke. Nah ini ada mobil apa nih? Baleno. Ini Baleno. Ada Baleno. Tahunnya tahun 2000. Tahun 2000. Baleno tahun 2000. Warna silver. Manual. Manual. AC dingin. Velgnya udah berabus. Wah cakep banget. Velgnya udah velg berabus. Velgnya masih bersih nih ya. Interior gimana nih? Interior Orion. Oke interior Orion. Cuma dibungkus aja nanti sama kita mau dibukain biar Orion. Oke cuma baru dibungkus kulit ya? Betul. Chat bule nih? Chat bule. Tapi mau terima rapi juga bisa. Oh terima rapi juga bisa. Pajaknya hidup. Pajak hidup? Pajak hidup cuma mepet bulan 12. Oh bisa lagi ya? Nanti mau terima panjang bisa. Apa adanya juga bisa. Nanti tinggal ngobrol aja ya? Nanti tinggal dibantu temen-temen nih sesuatnya Ciledug Genap. Pajak bulan 12. Balik sampai akhir tahun ini ya? Betul. Dijual harga berapa ini? Ini kalau apa adanya 38 juta. Oke. Kalau terima panjang 40. 40. Oli baru. Yaudah lah 38 terima panjang panjang. Jangan. 40. 40. Tapi teman-teman kalau mau datang ke sini. Kalau serius mau terima panjang atau mau apa adanya. Bisa datang ke sini kita naik lagi. Naik lagi ya? Sambil tes drive. Datang ke sini ya? Ini mobil agak ceper. Agak ceper ya? Jadi harus hati-hati tes ceper ya? Betul. Oke. Jadi teman-teman datang ke sini aja. Nanti bisa nego ya? Bisa nego. Ini enaknya nego di rumah. Sambil kopi. Ini dijual lah bagaimana nih? Kok ada odong-odong? Ini dijual ini. Kita ngasih ini biar kelihatan nih. Wah ini mah yang panjang. Beda sama yang kemarin-kemarin. Cuma dapat 4 seat atau 5 seat ini. Oke. Ini 5 seat kemarin 4 seat. Jadi sopir odong-odong. Betul. Tapi lah ini mobil. Ini mobil udah begini adanya? Bedia apa gimana nih? Ini udah boleh nge-chat. Cuma nanti ada sticker-sticker anak-anak. Oh. Bagi lagi proses nih ya? Lagi proses. Mesin juga lagi proses. Biar gak ada kata mogok. Oke. Ini yang mau buat usaha wisata? Buat usaha. Enak ya? Betul kan nanti ini? Oke. Ini udah jadi. Jadi teman-teman gak usah pusing-pusing lagi. Bikin-bikin. Ini udah terima jalan. Udah terima jalan. Ini basicnya apa nih? Ini mobil Kijang Kotak. Tahunnya tahun 85. Kalau pajaknya ini udah gak 9 tahunan. Udah 9 tahunan ya? Oke. Kalau ini anaknya buat wisata ya? Betul. Oke. Beraspek teloletnya nanti ada di atas 4 corong. 4 corong. Jadi. Pokoknya buat anak-anak-anak-anak-anak-ciw pasti banyak pangg lain. Kapan lagi teman-teman? Apalis ada odong-odong. Iya. Iya betul. Kalau kayak gini terima rapi nanti berarti? Ini terima rapi besok atau 2 harian juga insya Allah selesai. Selesai ya? Selesai. Ini cuma di 22 juta ini. 22 juta? 22 juta. Sehari 200 ribu juga bisa ini. 20 juta aja lah. Boleh? Oke. 20 juta boleh ya? 20 juta. 20 juta. Bisa usaha dia. Bisa usaha. Bisa usaha. Kodong-kodong 20 juta. Ini kalau ada yang undangan-undangan ngebesan, ngebesan juga pake ini. Enak nih. Enak ya? Oke. Rame-rame. Lucu lagi ya? Oke. Bisa bawa warga sekampung. Betul. Nah ini kenapa ini? Ini ada Corolla Twin Camp. Ini baru dapet banget ini mah. Kalau buat body chatnya masih banyak orang ya. Tanggung mau dicat sebody. Cuma kalau kapas kap mesin ini sama pipi sebelah sono udah naik dempul. Oh udah naik dempul. Iya udah naik dempul. Cuma kalau sebagian yang lain masih banyak Cori-nya. Masih banyak Cori-nya ya? Oke. Ini manual ya? Iya manual Corolla Twin Camp tahun 90 pajaknya 3x. 3x? Ini Bogor platnya. Betul. Kondisi gimana nih? Mesin aman? Mesin aman. Ini cuma sama kita lagi dibenerin dinamo starter-nya aja. Sama dinamo ampernya. Karena mobil ini lama gak dipakai karena penyakitnya 2 itu. Oh 2 itu penyakitnya. Ini pengisian aki kurang bagus. Oh. Tapi kalau mesin gak ada kendala. Mesin tidak ada kendala. Cuma gak bisa pakai lampu. Karena dinamo ampernya ngisinya kurang bagus. Kurang bagus. Betul. Jadi aki-nya soal kaya. Iya. Jadi ini pokoknya terima rapi teman-teman. Mau chat apa adanya bisa. Mau terima mulus juga bisa. Oke. Kalau apadanya jual berapa ini? Ini kalau apadanya 17.5. Kalau terima chat mulus semua pokoknya mah AC mau juga mau didinginin 22 juta udah tinggal bawa pulang. 20 juta udah tinggal pulang. Ini juga lagi dibeliin. Oke. Pokoknya ini mau kita restorasi. Enaknya sih teman-teman terima rapi. Terima rapi enaknya. 22 juta terima rapi. Betul. 20 aja lah. 22. AC kita dinginin. Oli kita ganti. Terus body mulus. Gak ada keropos-keropos lagi nih mau. Oh berarti aman ya? Aman daleman ori cuma setirnya aja gak ori. Oh setirnya doang udah diganti? Ya tetap yang punyanya. Ini mobil tangan kedua. Jadi punya bapaknya dibalik nama ke anaknya. Oh ke anaknya. Masih satu keluarga. Masih satu keluarga cuma tetap nama kedua. Nama kedua. Cuma sebenarnya itu tangan pertama ya. Betul. Oke tuh jadi teman-teman 22 juta. 22 juta. Tengisi aja dibeli gue lagi aja nanti. Oke. Ini belakang masih ada lagi nih? Ini udah laku. Cuma di luar masih ada. Ada Corolla All New tahun 97 cuma tipe XLI. Oh XLI ya? XLI pajaknya 2019-an apa 2018 sih sih. Cuma lagi besok mungkin datang sih. Oh besok nanti baru datang sini ya. Oke. Itu kondisi gimana tuh? Kalau buat body ada yang harus diperbaiki ya. Estimasi satu setengah atau satu juta. Mau terima rapi juga bisa. Warna coklat nanti adalah fotonya. Nanti kita cantumin fotonya ya. Dalamannya ori. Dalaman ori? Dalaman ori. Oke. Mesin aman? Mesin aman. AC dingin? AC dingin. Dijual harga berapa itu? Itu 24 juta. 24 juta? 24 juta. Oke. Masih bisa nego itu. Masih bisa nego teman-teman. Enaknya datang aja karena mobilnya belum ada kita gak tau ya. Nanti kita akan insert fotonya. Iya betul. Tapi enaknya teman-teman datang. Datang. Terus cek unit. Cek langsung. Perluah inspeksi. Nanti setelah test drive langsung dinegoin aja. Betul. Oke. Enaknya kayak gitu teman-teman. Jadi udah semua berarti ya? Udah semua. Oke. Berarti itu dia teman-teman untuk stok-stok mobil-mobil bekas yang murah-murah banget. Betul. Belasan juta doang teman-teman bisa punya mobil di Alvaris Motor. Betul. Belinya sama Faris ya? Iya betul. Nomornya di ulang lagi Riz? Nomornya di 08 14 12 0600 89. Oke. Nanti teman-teman tinggal hubungnya aja. Alvaris minta langsung di share lock-in aja ya. Iya betul. Yang sampai kesini. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin di luar daerah nonton video ini terus ada yang cocok ya. Bisa kita anterin. Dianterin ya. Dianterin bisa. Nanti tinggal janjian aja nanti Alvaris. Nanti untuk mobilnya di videoin, di fotoin ya. Betul banget. Nanti mobilnya diantar sampai depan rumah ya. Iya betul. Nanti masalah harga untuk biaya pengantaran mah tinggal ngobrol aja ya. Tinggal diobrol. Oke berarti udah cukup semua ya. Udah cukup semua. Oke terima kasih banyak Faris ya. Semoga banyak mobilnya. Siapa agung amin amin amin. Teman-teman yang nonton juga terima kasih banyak. Semoga rezekinya berlimpah. Amin. Supaya bisa beli mobil bekas yang harganya murah di Alvaris Motor bareng sama Faris ya. Iya betul. Oke kalau gitu kita berdua pamit. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.